ya ini ekonomi kita kan ke waktu satu dan ke waktu akhir itu ya pertubuhannya sekitar setelah 5% itu tetap karena dipengaruh luar juga pengaruh daya hampir-hampir juga ekonomi kita berada di tengah tidak ingin seperti Vietnam menghadapi enam atau enam setengah tapi kita juga tidak di bawah menjadi tengah Indonesia di Asia kita juga harus berusaha ada banyak buruknya kalau nasib di tengah itu bisa naik semua pemerintahan menjalankan sistem itu dalam berbagai nama waktu zaman saya BLT itu dipakai untuk menaik memberikan subsidi kemasyarakat yang terkena akibat kenaikan BBM yang kita buat jadi administratif inflation untuk mengurangi administratif inflation kita kasih BLT sekarang zaman kita sekarang kita itu dengan segala macam kartu itu juga sama semuanya memberikan cuma dulu cash sekarang non-cash tidak kondisional juga karena kartu diberikan dua kondisional itu kalau diberikan kebelakangan setelah anak sekolah setelah kesehatannya jalan ini tunjangan dengan pendidikan kesehatan atau petani macam-macam itu jalan jadi prinsipnya efeknya sama dengan berbagai istilahnya ya sekarang kan semua orang berpikir non-cash supaya tidak jalan tengah supaya mudah administrasinya supaya dia tidak konsumtif nanti dia butuh kalau perlu kalau non-cash dia betul-betul terfokus apa yang dibutuhkan tapi pada saatnya tadi orang masyarakat yang tidak mampu menerima dana tambahan dari negara ok